Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang kita kenal guys Ini namanya mobil Ini namanya sepeda motor Kalau zaman Rasulullah SAW Terdahulu tidak ada mobil dan tidak ada motor Akan tetapi Semua pada zaman Rasulullah itu Adanya Kuda sama onta Sekarang ada mobil sama motor Tidak ada salah pada Semua itu Keadaan keempat itu Yang pakai kuda silahkan Yang pakai onta silahkan Yang pakai mobil silahkan Yang pakai motor silahkan Kita tidak berselisih tentang Sampainya lambat atau cepat Intinya sampainya dalam kebaikan Dalam arti Pada zaman Rasulullah tidak ada Disebut mobil atau motor Akan tetapi sama kata kendaraannya Dapat dipakai Apakah ini termasuk bid'ah Yang tidak ada sanat dan rujukan Dari Rasulullah Tapi ini semua Semua dipakai Bid'ah yang baik Semua dipakai Oleh ustadz pakai mobil Oleh tuang guru pun pakai Sepeda motor Atau yang tidak jadi tuang guru Atau ustadz pun pakai Sepeda motor Meski tidak ada sanat dan rujukan Namun kata umum kendaraan Tapi belum ada pada zaman Rasulullah Tapi kita tidak berselisih Berselisih tentang semua itu Yang kita terima Hadis ya tetap hadis Yang bukan hadis ya bukan hadis Yang firman dari Allah Yang kita terima Yang firman dari Allah Yang bukan firman Yang derajatnya bukan firman Seperti kita Kalau ke masjid Yang kita bacakan Al-Quran bukan kata-kata kita Melainkan kalam ilahi Yang kita kaji adalah Hadis ya tetap hadis Yang bukan hadis Yang datang dari kita Ya derajatnya tidak sama seperti hadis Kita Sebelahnya ada hadis Sebelahnya pun ada saran Tanpa hadis Ada yang dari firman Di sebelahnya pun ada saran Tanpa firman Dalam arti segala sesuatu Petunjuk Yang baik Seluar sedalam hadis Dapat seimbang Dengan kita tidak memperselisihkan Semua itu Semua itu Dibutuhkan Pada zaman Rasulullah S.A.W. telah wafat Maka sepilah Pada zaman itu masjid Maka Sayyidina Umar Menggagas Tanpa Rasulullah Dia menggagas Kita harus Solat di masjid Solat apa Solat traweh katanya Solat traweh di masjid Karena agar Agar ramai Maka digagaslah oleh Sayyidina Umar Lalu kata Umar Inilah Sebaik-baik bid'ah Itu kan yang tidak ada hadis Tidak ada sanat dan rujukan dalam hadis Tapi semuanya menjadi baik Dalam arti kita tidak perlu memperselisihkan segala sesuatu Membuat Jadi pecah Membuat jadi Tidak Dapat seimbang Tidak Tidak berjalan Dengan yang lain Dalam segala perbedaan Selagi perbedaan itu menjadi suatu kebaikan Maka semua berjalan dalam suatu kesatuan Dalam kebaikan Oke guys Ini mobil ya Kalau Bahasa umum Apa yang ada di bumi dan di langit Bertasbih kepada Allah Kita tidak tahu Batu itu dapat berbicara Atau Langit kita tidak mendengar Akan tetapi Secara umum dia Itu Benda yang Bertasbih Atau menguji Muji kepada Allah Disini Tempat minyak Tempat bensin Di saat Bensin Mengatakan dirinya Lebih hebat Tidak bisa guys Karena apa Karena Ada rem Tatkala rem Mengatakan dirinya Lebih hebat Maka Mobil Tidak akan dapat Dikendarai Tanpa rem Di saat Rem mengatakan dirinya Lebih hebat Maka Tersinggunglah mesin Tanpa mesin Aku tidak dapat Bergerak Kata roda Roda Merasa lebih hebat Roda ini Tidak akan dapat Berjalan Tanpa mesin Maka tersinggunglah Juga Bensin Bahwa Mesin Tanpa Adanya Bensin Tidak akan berjalan Lalu Mesin pun Tidak dapat Berjalan Tanpa Bensin Artinya apa Artinya Semua ini Saling membutuhkan Dengan Keadaan Perbedaannya Kan begitu Lalu Siapa yang Siapalah Yang paling Hebat Dan merasa Hebat Tidak ada Yang paling Hebat Dan merasa Hebat Di antara Di semua Mobil ini Komponennya Saling membutuhkan Akan tetapi Tidak akan Bisa Dikendarai Juga Jika Tanpa Setir Maka Setir ini Tidak akan Berjalan Dengan Baik Tapi Tanpa Manusia Yang mengendarainya Maka ini Semua Tidak adalah Artinya Artinya Apa Di saat Manusia Bangga Dapat Dapat Membuat Suatu Mobil Suatu Mobil Akan Tetapi Mobil ini Yang ia Banggakan Dapat Rusak Oleh Usia Tua Apa Yang ia Bikin Di saat Mobil ini Bangga Ia Tidak Akan Ada Tanpa Fabrik Fabrik Yang Dicipta Yang Apa Yang Dibuat Oleh Manusia Tidak Akan Dapat Bangga Tanpa Manusia Manusia Yang Membanggakan Apa Yang Ia Bikin Tidak Dapat Ia Banggakan Akan Keutuhannya Dapat Dimakan Oleh Waktu Oleh Usia Maksud Saya Oleh Usia Seperti Kropos Montor Yang Dibanggakan Dengan Lengkap Kata Tidak Buta Karena Ada Suratnya Akan Tetapi Bisa Kropos Nomor Rangkanya Akibat Apa Dimakan Usia Katakanlah Gombal Buta Klenar Akan Tetapi Guys Semua Yang Kita Banggakan Yang Ada Apa Yang Hidup Suratnya Atau Ada Yang Tidaknya Semua Itu Dapat Terusak Oleh Apa Pertama Oleh Bencana Bencana Dapat Menghilangkan Apa Yang Kita Banggakan Entah Motor Entah Mobil Entah Surat Dan Tidak Ada Suratnya Dapat Dilenyapkan Oleh Suatu Bencana Apa Itu Bencana Bencana Alam Seperti Tsunami Gempa Bumi Atau Kejadian Alam Atau Dimakan Oleh Faktor Usia Tidak Ada Yang Utuh Bertahan Begitu Manusia Membanggakan Apa Yang Ia Miliki Maka Apapun Yang Dibikin Oleh Manusia Lalu Yang Dibikin Oleh Manusia Bangga Dengan Keadaan Keadaannya Maka Manusia Bangga Dengan Kepada Allah Kenapa Karena Dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa Dia Mendapatkan Suatu Ilmu Lalu Ia Menciptakan Segala Suatu Namun Apapun Yang Ia Ciptakan Tidaklah Bertahan Di Dunia Panah Semua Dapat Berakhir Semua Dapat Ditinggalkan Manusia Pun Dapat Tidak Bertahan Oleh Waktu Atau Usia Dapat Mati Kalau Dalam Kubur Itu Manusia Mau Ganteng Mau Tidak Mau Handsome Maunya Igles Semuanya Baik Tapi Atatkala Dia Meninggal Maka Tiga Hari Di Dalam Kubur Dia Sudah Bengkak Lalu Lima Harinya Dia Berlubang Lubang Keluar Nanah Sembilan Harinya Dia Meledak Hancur Maka Yang Tidak Hancur Adalah Ruhnya Akan Tetapi Raganya Pun Hancur Tidak Ada Yang Kita Banggakan Antara Perbendaharaan Atau Raga Akan Tetapi Di saat Manusia Merasa Baik Merasa Paling Hebat Dari Yang Lain Tidak Bisa Karena Kenapa Karena Semua Pada Hakikatnya Saling Membutuhkan Satu Tanpa Yang Lain Lain Tanpa Yang Lain Juga Tidak Akan Dapat Berjalan Contoh Kalau Seorang Sapan Tidak Mungkin Akan Merasa Lebih Baik Atau Merasa Lebih Hebat Dari Perdana Menteri Atau Seorang Sekeliling Servis Tidak Bisa Merasa Lebih Baik Daripada Pak Presiden Akan Tetapi Di saat Sudut Pandang Semua Dalam Dalam Keadaan Maka Semuanya Harus Dipandang Baik Kenapa Karena Presiden Tanpa Rakyat Tidak Jadi Presiden Kalau Nyalon Tanpa Dipilih Pun Oleh Rakyat Tidak Jadi Presiden Jadinya Presiden Dianggapnya Jadi Presiden Karena Ada Rakyat Dalam Arti Semua Rakyat Dan Presiden Rakyat Dapat Saling Membutuhkan Berjalan Tidak Ada Yang Merasa Lebih Baik Lebih Hebat Atau Lebih Buruk Atau Lebih Apa Dari Apa Yang Ia Banggakan Karena Apa Pada Hakikatnya Semua Itu Tidak Akan Berjalan Dengan Sendirinya Oke Guys Inilah Seputar Apa Katakanlah Yang Mengatakan Bida'ah Silahkan Bida'ah Tapi Saya Sepakat Bahwa Firman Tetap Saya Katakan Firman Yang Bukan Firman Yang Datang Dari Saya Pun Saya Tidak Akan Mengatakan Itu Firman Yang Datangnya Dari Rasulullah Yang Hadis Saya Tetap Mengatakan Itu Hadis Yang Datang Bukan Dari Rasulullah Bukan Hadis Tetapi Semua Itu Yang Bukan Dari Hadis Bukan Dari Firman Dapat Menjadi Saran Dan Dapat Menjadi Suatu Perumpaman Yang Menjadi Baik Ketika Digunakan Atau Diperagakan Atau Dilaksanakan Dengan Baik Maka Baiklah Semuanya Jadi Kebaikan Dalam Putaran Kebaikannya Begitulah Guys Semua Yang Ada Tidak Utuh Dengan Keadaannya Atau Manusia Dapat Merusak Keadaan Yang Merasa Dirinya Lebih Baik Dari Yang Lainnya Oke Guys Ini Motor Sudah Golput Bukan Golput Karena Bencana Tsunami Atau Kehilangan Karena Bencana Tsunami Dapat Juga Kehilangan Karena Kita Tidak Memaduhi Aturan Tidak Kita Tidak Memajak Maka Diblokir Seperti Pasal Undang Undang 74 Nomor Undang Undang 22 2019 Pun Dapat Dihitung Batal Akan Tetapi Semua Itu Punya Aturan Dan Setadkala Kita Dalam Aturan Yang Baik Maka Berjalan Dengan Kebaikan Di Saat Kita Di Luar Aturan Tidak Melanggar Di Dalam Aturan Pun Tidak Menjadi Masalah Akan Tetapi Mari Jangan Kita Saling Salah Menyalahkan Mari Jangan Untuk Saling Mengatakan Tidak Ada Saling Membutuhkan Di Antara Satu Dengan Yang Lain Bahkan Indonesia Ini Penuh Ragam Ras Suku Bangsa Dan Budaya Dimana Sasak Lain Budayanya Kan Adatnya Di Jawa Lain Sebagainya Dan Bahkan Di Negara Negara Lain Ada Adat Istiadatnya Kita Tidak Tahu Bahwa Diri Kita Tidak Dapat Membikin Suatu Motor Atau Mobil Tapi Negara Jepang Negara Luar Atau Negara Yang Lain Sampai Sekarang Indonesia Pun Dapat Membikin Motor Seperti Buatan Happy Jepang Dulu Jepang Dia Saja Yang Dapat Membuat Sekarang Negara Lain Dapat Membuat Dalam Arti Semua Segala Sesuatu Keadaannya Saling Membutuhkan Walaupun Dalam Lain Tempat Atau Lain Agamanya Tapi Dalam Kebaikan Dunia Kita Dapat Bersatu Dalam Kebaikan Dunia Jangan Pecah Dalam Kebaikan Dunia Walaupun Ini Yang Bukan Yang Buat Dari Segolongan Semuslim Akan Tetapi Kita Dapat Menggunakannya Tapi Mari Jangan Saling Salah Menyalahkan Hanya Untuk Perpecah Belahan Padahal Semua Itu Tidak Akan Berjalan Tanpa Kebersamaan Dalam Arti Kebersamaan Dunia Kalau Hukum Akhirat Silahkan Bagimu Agamamu Bagiku Agamaku Akan Tetapi Jangan Kita Pecah Dengan Semua Itu Akan Tetapi Bersikap Baik Berperilaku Baiklah Dengan Menyikapi Semua Itu Silahkan Yang Agama Lain Menyampaikan Kebaikannya Dengan Agamanya Dan Islam Menyampaikan Dengan Agamanya Kita Tidak Akan Saling Menyalahkan Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Dalam Kebenaran Akan Tetapi Seseorang Dapat Menyalahkan Satu Sama Lain Tadkala Ia Menjadikan Musuh Itu Atau Menjadikan Musuhnya Sebagai Perbedaan Atau Menjadikan Musuhnya Itu Adalah Suatu Kelainannya Oke guys Inilah Seputar Bidah Yang Yang Saya katakan Ya cukup Baik Jika Ada yang Mengatakan Tidak Baik Silahkan Mengatakan Tidak Baik Bidah